Yoga bersama Kimi Grau dan Bob Smith Dimulai dengan posisi bersujud Poster anjing Posisi merangkak, naikkan pantat, tumit, dan dada Buka bahu, lengan direntangkan Kepala di antara kedua lengan Bernapas pelan-pelan Postur cobra Mulai dengan posisi merangkak, dada ke depan, kaki lurus ke belakang Tangan menahan badan, kepala dinaikkan, dan tegak Pandangan ke depan Kalau punggung bagian bawah terasa sakit, tulang iga dibuka Istirahat sejenak dengan posisi bersujud Menyembah matahari Mulai posisi gunung Tangan bersikap pangan jali Angkat kedua tangan lurus ke atas Angkat dada Tangan dan kepala Tangan dan kepala ditarik ke belakang Lalu badan membungkuk Kaki tetap lurus Kedua tangan memegang kedua pergelangan kaki Tulang punggung lurus Kaki kiri dibawa ke belakang Badan dan lengan diangkat Tangan lurus ke atas Tumit kiri dinaikkan Dutut kiri diteguk sedikit Pandangan ke depan Kemudian ke posisi anjing Posisi anjing lagi Posisi anjing lagi Lalu lutut kiri diteguk Lalu terapak kaki kiri Ditaruh di antara kedua tangan Lalu ke posisi pejuang Badan dibungkukkan Tangan menyentuh lantai Tarik kaki kiri sejajar dengan kaki kanan Lalu ke posisi Berdiri Dengan kedua tangan lurus ke atas Lalu lengan dan kepala ditarik ke belakang Dan terakhir ke posisi pangan jali Angkat kedua tangan lurus ke atas Angkat dada Tangan dan kepala ditarik ke belakang Lalu badan memegang pergelangan kaki Lalu badan memungkuk Kaki tetap lurus Kedua tangan memegang pergelangan kaki Tulang punggung lurus Kaki kanan dibawa ke belakang Badan dan lengan diangkat Tangan lurus ke atas Tumit kanan dinaikkan Lutut kanan diteguk sedikit Pandangan ke depan Kemudian ke posisi anjing Posisi cobra Posisi anjing Lalu lutut kanan diteguk Lalu telapak kaki kanan Ditaruh di antara kedua tangan Lalu ke posisi pejuang Badan dibungkukkan Tangan menyentuh lantai Tarik kaki kanan sejajar dengan kaki kiri Lalu ke posisi berdiri Dengan kedua tangan lurus ke atas Lengan dan kepala ditarik ke belakang Terakhir ke posisi pangan jali Posisi segitiga Mulai dengan berdiri Kaki kanan dibuka ke kanan Kira-kira 1 meter Pangkal paha kanan diteguk Tangan kanan memegang pergelangan kaki kanan Pinggul kiri dibuka Pinggul kiri dibuka atau ditarik ke belakang Tangan kiri diangkat lurus ke atas Tulang punggung dan kepala lurus Panangan ke arah jari kiri Untuk mengakhiri kembali ke posisi berdiri Kemudian Kaki kiri dibuka ke kiri kira-kira 1 meter Pangkal paha kiri diteguk Tangan kiri memegang pergelangan kaki kiri Pinggul kanan dibuka atau ditarik ke belakang Tangan kanan diangkat lurus ke atas Tulang punggung dan kepala lurus Pandangan ke arah jari kanan Kemudian kembali ke posisi berdiri Posisi sudut tingkat lanjut Kaki kanan dibuka Lutut kanan diteguk Membentuk sudut 90 derajat Sikut kanan menekan lutut kanan Pinggul kiri ditarik ke belakang Kaki kiri, pinggang kiri dan tangan kiri lurus Setiap menarik nafas Posisi tetap Setiap mengeluarkan nafas Pinggul dada, bahu dan pandangan diputar ke kiri Kemudian Kaki kiri dibuka Lutut kiri diteguk Membentuk sudut 90 derajat Sikut kiri menekan lutut kiri Pinggul kanan ditarik ke belakang Kaki kanan, pinggang kanan dan tangan kanan lurus Setiap menarik nafas Posisi tetap Setiap mengeluarkan nafas Pinggul dada, bahu dan pandangan diputar ke kanan Postur setengah bulan Kaki kanan digerakkan ke depan Pangkal paha kanan diteguk Tangan kanan diturunkan pelan-pelan Sampai menyentuh lantai dekat dengan kaki kanan Kaki kiri diangkat Pinggul kiri dibuka Dada dan kepala diputar sedikit Tangan kiri direntangkan ke atas Pandangan ke bawah Lalu ke atas Kemudian Kaki kiri dibawa ke depan Pangkal kiri ditutup Tangan kiri diturunkan pelan-pelan Sampai menyentuh lantai Dekat dengan kaki kiri Kaki kanan diangkat Pinggul kanan dibuka Dada dan kepala diputar sedikit Tangan kanan direntangkan ke atas Pandangan ke bawah Lalu ke atas Postur kaki melebar Kaki dibuka lebar kira-kira 1 meter Badan dibukukan Kedua tangan memegang kedua pergelangan kaki Angkat pantat Dada dibuka Kepala dan leher diluruskan Pandangan ke bawah Setiap menarik nafas Dada dibuka Setiap mengeluarkan nafas Pantat dinaikkan Tulang punggung didorong ke bawah Postur badan diputar dengan kaki melebar Dada diputar ke kiri Bersamaan dengan tangan kiri direntangkan ke atas Kepala diputar ke kiri Sampai pandangan ke atas Tangan kiri mendorong pinggul belakang Atau memegang paha kanan Lalu dada diputar ke kanan Bersamaan dengan tangan kanan direntangkan ke atas Kepala diputar ke kanan Sampai pandangan ke atas Tangan kanan mendorong pinggul belakang Atau memegang paha kiri Setiap menarik nafas Pantat kiri sampai kepala direntangkan Setiap mengeluarkan nafas Putar dada dan kepala ke kanan Postur segitiga terputar Kaki kiri diserongkan Kaki kanan maju ke depan kira-kira 1 meter Badan dibungkukkan Tangan kiri menyentuh lantai Atau bisa juga menyentuh pergelangan kaki kanan Tulang punggung dan kepala lurus Dada dan kepala diputar ke kanan Keseimbangan bertumpu pada kedua kaki Setiap menarik nafas Pantat kanan sampai kepala direntangkan Setiap mengeluarkan nafas Putar dada dan kepala ke kanan Kemudian kaki kanan diserongkan Kaki kiri maju ke depan kira-kira 1 meter Badan dibungkukkan Tangan kanan menyentuh lantai Atau bisa juga menyentuh pergelangan kaki kiri Tulang punggung dan kepala lurus Dada dan kepala diputar ke kiri Keseimbangan bertumpu pada kedua kaki Setiap menarik nafas Pantat kiri sampai kepala direntangkan Setiap mengeluarkan nafas Putar dada dan kepala ke kiri Postur pohon Dari berdiri Angkat kaki kiri Lutut kiri ditekuk Buka paha kiri Telapak kaki kiri menyentuh lutut kanan Badan ditegakkan Tangan bersikat pangan jali Atau bisa diluruskan ke atas Pandangan ke depan Bernapas pelan-pelan Lalu ke posisi berdiri Kemudian Angkat kaki kanan Lutut kanan ditekuk Buka paha kanan Terapak kaki kanan menyentuh lutut kiri Badan ditegakkan Tangan bersikat pangan jali Atau diluruskan ke atas Pandangan ke depan Bernapas pelan-pelan Lalu ke posisi berdiri Postur pohon diputar Dari berdiri Lutut kiri diangkat ke depan Tangan kanan Memegang lutut kiri Dada diputar ke kiri Dada diputar ke kiri Tangan kiri direntangkan ke belakang Pandangan ke arah tangan kiri Bernapas pelan-pelan Lalu ke posisi berdiri Kemudian Lutut kanan diangkat ke depan Tangan kiri Memegang lutut kanan Dada diputar ke kanan Dada diputar ke kanan Tangan kanan direntangkan ke belakang Pandangan ke arah tangan kanan Bernapas pelan-pelan Postur Garuda Dari berdiri Lutut kanan diteguk sedikit Angkat kaki kiri Lalu dilipat pada kaki kanan Tangan kiri diangkat Sikutkan kiri Membentuk sudut 90 dajat Lalu tangan kanan Melilit tangan kiri Ujung jari kanan Menyentuh telapak tangan kiri Kemudian Lutut kiri diteguk sedikit Angkat kaki kanan Lalu dilipat pada kaki kiri Tangan kanan diangkat Sikut kanan Membentuk sudut 90 dajat Lalu tangan kiri Melilit tangan kanan Ujung jari kiri Menyentuh telapak tangan kanan Postur Pejuang 3 Dari posisi berdiri Lutut kanan diluruskan Kaki kiri diangkat ke belakang Badan dibungkukkan ke depan Kedua tangan diluruskan Sampai kepala diantara Kedua tangan Kaki kiri Punggung dan leher Lurus sejajar dengan lantai Pandangan ke depan Kemudian dari posisi berdiri Lutut kiri diluruskan Kaki kanan diangkat ke belakang Badan dibungkukkan ke depan Kedua tangan diluruskan Sampai kepala diantara Kedua tangan Kaki kanan Punggung dan leher Lurus sejajar dengan lantai Pandangan ke depan Kemudian kembali ke posisi berdiri Postur setengah merpati dengan putar Mulai dari postur anjing Kaki kanan ditekuk Lutut kanan berada diantara Kedua tangan Tumit kanan berada di bawah pinggul kiri Kedua tangan lurus ke depan Lalu tangan kiri Memegang lutut kanan Dada dan kepala diputar ke kanan Tangan kanan menekan pinggul kanan Tulang punggung lurus Kemudian kembali ke postur anjing Lalu kaki kiri ditekuk Lutut kiri berada diantara Kedua tangan Tumit kiri berada di bawah pinggul kanan Kedua tangan lurus ke depan Lalu tangan kanan memegang lutut kiri Dada dan kepala diputar ke kiri Tangan kiri menekan pinggul kiri Tulang punggung lurus Postur duduk putar Kaki kiri ditekuk Sampai tumit kiri Di samping pantat kanan Kaki kanan ditekuk Sampai telapak kanan Di samping lutut kiri Lutut kanan ditarik Dengan tangan kiri Tulang punggung dinaikkan Bahu ditarik ke belakang Dan turun Kepala tegak Pandangan ke belakang Lalu diganti Kaki kanan ditekuk Sampai tumit kanan Di samping pantat kiri Kaki kiri ditekuk Sampai telapak kiri Di samping lutut kanan Lutut kiri ditarik Dengan tangan kanan Tulang punggung dinaikkan Bahu ditarik ke belakang Dan turun Kepala tegak Pandangan ke belakang Postur penguat otot perut dan leher Dari posisi tidur telentang Angkat kepala kira-kira 5 cm Angkat kedua kaki Antara 10 sampai 20 cm Dan membentuk huruf V Setiap menarik nafas Posisi tetap Setiap mengeluarkan nafas Badan diregangkan Difokuskan pada saat Mengeluarkan nafas Kemudian istirahat sejenak Lalu angkat kepala Dan kedua kaki Bernapas pelan-pelan Istirahat sejenak Lagi angkat kepala Dan kedua kaki Bernapas pelan-pelan Postur belalang Mulai dengan tidur telungkup Kedua tangan di samping paha Naikkan kaki Pantat Dan kepala Kepala tegak Bernafas pelan-pelan Lalu istirahat sejenak Ulangi lagi Naikkan kaki Pantat Dan kepala Kepala tegak Bernafas pelan-pelan Istirahat sejenak Dengan posisi bersujud Postur gagak Mulai dengan jongkok Dengan posisi tumit Diangkat Bertumpu pada jari kaki Tangan menyentuh lantai Buka kedua paha Kedua sikut tangan Menyentuh lutut bagian dalam Naikkan pantat Badan bergerak ke depan Sikut mendorong lutut Jari kaki diangkat Bahu ke belakang Dada dan kepala lurus Pandangan ke depan Keseimbangan bertumpu Pada telapak tangan Postur pesawat miring Mulai dengan posisi anjing Tapi kaki agak lebar dari tangan Tangan kiri digeser ke tengah Tepat berada di bawah kepala Miringkan badan ke kanan Kaki kanan di atas kaki kiri Tangan kanan direntangkan ke atas Posisi kepala Badan dan kaki lurus Pandangan lurus ke depan Atau bisa juga ke atas Lalu sebaliknya Dari posisi anjing Tangan kanan digeser ke tengah Tepat berada di bawah kepala Miringkan badan ke kiri Kaki kiri di atas kaki kanan Tangan kiri direntangkan ke atas Posisi kepala Badan dan kaki lurus Pandangan lurus ke depan Atau bisa juga ke atas Postur berdiri dengan tangan Kedua kaki menyentuh dinding Dimulai dengan postur anjing Kedua tumit dinaikkan dan menyentuh dinding Angkat sebelah kaki Lalu diikuti dengan kaki yang lainnya Telapak kaki menempel di dinding Pantat diangkat sekat mungkin Tangan diluruskan Kaki diluruskan Kalau sulit Lutut bisa dibengkokkan Atau ditekuk sedikit Usahakan kaki dan badan Membentuk sudut 90 derajat Kepala berada di antara kedua lengan Istirahat sejenak dengan posisi bersujud Postur berdiri dengan lengan Dimulai dengan posisi merangkak Kedua lengan dari ujung jari Sampai sikut menempel di lantai Angkat pantat Kaki diluruskan Kaki kiri digerakkan sedikit ke depan Kemudian saat bersamaan Angkat kaki kanan Diikuti dengan kaki kiri Kedua kaki dan pantat Didorong ke atas Sambil mendorong Leher dibuat senyaman mungkin Kalau sulit Bisa dibantu Atau dilakukan dekat dengan dinding Kemudian istirahat sejenak Dengan posisi bersujud Postur untak Berdiri dengan kedua lutut Naikkan dada Bahu ditarik ke belakang Dan turun ke bawah Tangan memegang paha bagian belakang Bernafas pelan-pelan Setiap bernafas Punggung dan leher Dibuat senyaman mungkin Istirahat sejenak Dengan memeluk kedua lutut Postur jembatan Mulai dengan berbaring Tekuk kedua lutut Tumit dekat dengan pantat Angkat pantat Tulang ika dan perut Tangan memegang pergelangan kaki Atau bisa juga saling berpegangan Pantat didorong ke arah lutut Tulang ika dan dada dibuka Istirahat sejenak Dengan memeluk kedua lutut Cakra sana Mulai dengan berbaring Kedua lutut ditekuk Kedua tumit dekat pantat Terlapak kaki sejajar Kedua tangan dinaikkan Lalu dilipat Sampai terlapak tangan Menyentuh lantai Dan berada di bawah bahu Tarik nafas Saat mengeluarkan nafas Angkat badan Ke posisi kayang Dan ditekan ke depan Dan kepala didorong ke belakang Leher posisi nyaman Coba luluskan lengan Kemudian turunkan badan pelan-pelan Sampai kepala menyentuh lantai Diikuti dengan bahu Punggung dan pantat Pangkal paha ditekuk Kedua tangan memegang tulang kering Postur pinggang diputar Mulai dengan berbaring Pangkal paha dan lutut kiri ditekuk Terlapak kaki kiri menyentuh lutut kanan Tangan kanan menarik lutut kiri Sampai mendekati atau menyentuh lantai Dada dan kepala diputar ke kiri Tangan kiri direntangkan menyentuh lantai Lalu sebaliknya Pangkal paha dan lutut kanan ditekuk Terlapak kaki kanan menyentuh lutut kiri Tangan kiri menarik lutut kanan Sampai mendekati atau menyentuh lantai Dada dan kepala diputar ke kanan Tangan kanan direntangkan menyentuh lantai Postur setengah bersila Dengan badan diputar Dari posisi duduk Lipat lutut kanan Sampai kaki kanan di atas paha kiri Tangan kiri memegang lutut kanan Putar badan ke belakang Tangan kanan menyentuh lantai Atau kalau bisa memegang paha kiri Atau jari kaki kanan Pandangan ke belakang Tulang punggung dinaikkan Lalu kembali Sebaliknya Lipat lutut kiri Sampai kaki kiri di atas paha kanan Tangan kanan memegang lutut kiri Putar badan ke belakang Tangan kiri menyentuh lantai Kalau bisa memegang paha kanan Atau jari kaki kiri Pandangan ke belakang Tulang punggung dinaikkan Postur menekuk badan ke depan Duduk dengan kaki lurus ke depan Tulang punggung dinaikkan Badan membungkuk ke depan Kedua tangan memegang kedua jari kaki Kepala tegak Setiap menarik nafas Dada dinaikkan Setiap mengeluarkan nafas Dada masih terbuka Dan tetap di atas paha atau lutut Postur menekuk badan dengan satu kaki terlipat Mulai dengan bersila Kaki kiri diluruskan ke depan Bungkukkan badan ke depan Kedua tangan memegang Kaki kiri Dada diputar sedikit ke kiri Setiap mengeluarkan nafas Dada tetap terbuka Setiap menarik nafas Dada dinaikkan Kemudian sebaliknya Kaki kiri Ditekup Kaki kanan lurus ke depan Bungkukkan badan ke depan Kedua tangan Kedua tangan memegang Membajak Kedua tangan menyentuh Kedua tangan menyentuh punggung Naikkan sebelah kaki Lalu diikuti dengan kaki yang lain Lalu dari pinggang Pantat dan kaki didorong ke atas Berat badan bertumpu pada bahu Kedua sikut Didekatkan sedekat mungkin Jari kaki diarahkan ke atas Kemudian turunkan kaki kanan Sampai menyentuh lantai Atau bisa juga 30 cm di atas lantai Kemudian diganti dengan menurunkan kaki kiri Sampai menyentuh lantai Atau kalau tidak bisa 30 cm di atas lantai Lalu kembali ke postur membajak Naikkan pantat Sampai kedua kaki berada di atas kepala Dan menyentuh lantai Tulang punggung lurus ke atas Kedua tangan saling berpegangan Setiap mengeluarkan nafas Pantat dinaikkan Setiap menarik nafas Tulang iga dibuka Berat badan bertumpu di pundak Tekuk lutut Sampai menyentuh telinga Lalu turunkan pantat pelan-pelan Kedua tangan memegang tulang kering Lalu kaki diturunkan Kedua telapak kaki disatukan Paha dibuka Atau kalau tidak bisa Kaki posisi bersila Kedua tangan Ditaruh di atas kepala Dan kedua tangan Saling memegang sikut Kemudian kembali ke posisi berbaring Relaksasi total Posisi berbaring Kedua kaki dibuka Sampai kedua tumit berjarak Kurang lebih 20 cm Kedua tangan disamping badan Dengan telapak tangan menghadap ke atas Semua badan Dari kepala sampai ujung kaki Dibuat senyaman mungkin Kemudian bernapas pelan-pelan Pernapasan ujai Posisi bersila Kedua tangan menyentuh paha Dengan posisi giana mudra Tulang kunggung lurus Kepala tegak Keluarkan nafas pelan-pelan Mulai dari perut Sampai dada Selama 8 detik Lalu tarik nafas pelan-pelan Bawa ke perut Lalu ke dada Selama 8 detik Kemudian tahan nafas Selama 8 detik Keluarkan nafas pelan-pelan Mulai dari perut Sampai dada Tarik nafas pelan-pelan Bawa ke perut Lalu ke dada Tahan nafas Energi diarahkan naik Melalui semua cakra Keluarkan nafas Keluarkan nafas Pelan-pelan Tarik nafas Pelan-pelan Tahan nafas Energi diarahkan Dan bertahap Dari cakra bagian bawah Sampai cakra bagian atas Keluarkan nafas Keluarkan nafas Pelan-pelan Tarik nafas Pelan-pelan Tahan nafas Penguarkan nafas Keluarkan nafas Keruarkan nafas Pelan-pelan Keluarkan nafas Pelan-pelan Keluarkan nafas Mata fokus ke cakra bagian atas Cuarkan nafas pelan-pelan Tarik nafas pelan-pelan Tahan nafas Pikiran diheningkan Cuarkan nafas pelan-pelan Tarik nafas pelan-pelan Tahan nafas Pikiran diheningkan Pernapasan ujai selesai Pernapasan analoma filoma Mulai dengan bersila Kedua tangan menyentuh paha dengan posisi kiana mudra Tulang punggung lurus Kepala tegak Keluarkan nafas pelan-pelan selama 8 detik Tutup lubang hidung kanan pakai jempol kanan Tarik nafas pelan-pelan selama 8 detik lewat lubang hidung kiri Tahan nafas selama 12 detik Tutup lubang hidung kiri pakai jari manis Keluarkan nafas pelan-pelan lewat lubang hidung kanan Tutup lubang hidung kiri pakai jari manis Tarik nafas pelan-pelan lewat lubang hidung kanan Tahan nafas Energi diarahkan naik melalui semua cakra Tutup lubang hidung kanan dengan jempol kanan Keluarkan nafas pelan-pelan lewat lubang hidung kiri Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung kiri Tahan nafas Energi naik bertahap dari cakra bawah ke cakra bagian atas Keluarkan nafas pelan-pelan lewat hidung kanan Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung kanan Tahan nafas Mata dibuat santai Keluarkan nafas Keluarkan nafas pelan-pelan lewat hidung kiri Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung kiri Tahan nafas Mata fokus ke cakra bagian atas Keluarkan nafas pelan-pelan lewat hidung kanan Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung kanan Tahan nafas Tahan nafas Pikiran diheningkan Keluarkan nafas pelan-pelan lewat kedua lubang hidung Selesai pernafasan analoma biloma Ulangi dengan pernafasan ujai Relaksasi total Posisi berbaring Kedua kaki dibuka sampai kedua tumit berjarak kurang lebih 20 cm Kedua tangan di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke atas Semua badan dari kepala sampai ujung kaki dibuat senyaman mungkin Kemudian bernafas pelan-pelan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati